Halo YouTube Halo selamat siang ini panas sekali ini tadi udah selesai untuk service tv-nya polyton polytron kristal kita tinggalkan yang ini kita beralih ke pesen Rino 300 ampere bro ini katanya baru beli terus protek nggak bisa dipakai nanti kita cek sama-sama ya untuk saya spesifikasinya MMA 300 mark Rino kita coba lihat dalamnya dulu masih berdebu semua Oke sangat-sangat berdebu ini untuk saplera on-offnya pakai MCB MCB C60 ini kerusakannya protek ini untuk spesifikasi singkat 300 ampere memakai 16 buah muspet disini delapan delapan sana delapan delapan dan juga 16 buah dioda ini pakai terapocok atau indukter output pakai dua buah dioda input pakai enam buah elko 123456 ini power supply nya terpisah ini pakai terapocok power supply BWM ada disini ini karena ini sangat berdebu nanti kita bersihkan dulu ini GDT nya pakai 15 banding 7 ini pakai 4 buah terapocok ini kapasitornya ada 4 buah terapocok kabelnya juga merah 4 pakai ampere meter digital lebih mudah untuk ngecek potensiunya rusak apa enggak nanti ini ini pwm nya ini ini blok pwm yang disuplai dari terapocok ini 3 ampere ya kita bersihkan dulu nanti kita cek ini ada sun resistor nya ini untuk sensor ampere guys ini ada sun resistor nya ini sun resistor nya ini sun resistor nya ini sun resistor dari output ini ini menuju ke stanglas ini ada dua buah kabel kuning dan merah untuk sensor ampere sensor ampere sensor ampere bisa enggak sensor ampere kalau lengket atau nempel dia akan protect dengan batas waktu yang ditentukan pwm nya ini sensor panas pakai ini termofus pakai kipas AC PT tentunya pas masih bagus pakai PT oke kita bersihkan dulu ini kita cek secara singkat ini kemarin dibawa ke service center nya tapi lama nunggu jadi terus ditarik kembali terus ditaruh sini oke ini tadi 8 buah 16 mosfet sini 8 samping sana W8 oke kita bersihkan dulu kita cek pwm nya oke karena ini pakai trapo trapo ini trapo untuk soplah pwm nya terpisah jadi lebih lebih menguntungkan untuk pengecekan oke kita bersihkan dulu aja oke ini adalah hasil setelah dibersihkan ya masih ada debu sedikit sedikit tapi untuk memudahkan pengecekan jadi ini kerusakannya keluhannya katanya protect tapi belum saya coba karena baru saya bersihkan ya ini seperti ini bagian-bagian dari rino 300 ampere MMA 300 jadi bagian-bagiannya yang perlu saya jelaskan ini adalah suplai pwm yang terpisah terapu besi terapu besi kurang lebih ya 3 ampere dan ini adalah terapu jok atau indukter filter indukter untuk output supaya tenaganya lebih josh atau supaya menghilangkan arus-arus liar atau sebagai filter atau sebagai filter lah intinya seperti itu ini ada sound resistor bentuknya seperti ini sound resistor untuk mencensor tegangan dan apa untuk mencensor ampere dari outputnya oke untuk langkah pertama kita siapkan dulu untuk bolam yang diseri untuk inputnya untuk jaga-jaga jadi ini adalah bolam 100 Watt ini dalamnya yang diseri dan fungsinya sebagai fuse ya kita colokkan aja ini sisinya mati oke kita colokkan aja dulu oke jadi nanti ini bulam fungsinya untuk fuse lalu kita on kan bismillahirrahmanirrahim oke ini untuk tarian untuk tarian elko jadi untuk mengisi elko 6 biji itu tadi bulamnya nyala serang dan ini sudah bisa nyala 300 ampere ya guys ini force force nya ini ampere nya jadi saya pastikan potensiunya tidak masalah karena minimum 23 23 minimum 23 maksimum adjust 300 ampere ya kita coba check out nya karena boot band segini gas normal bulamnya nyala segitu untuk kita cek arus out nya karena katanya ini protect tidak tidak ada out nya guys ini tidak ada out nya ini 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 0,14 milivolt 0,14 milivolt tidak ada out nya tidak ada out nya untuk protect untuk protect jadi kayaknya pwm nya belum bekerja karena tidak ada out nya ini ini langkah pertama seperti ini untuk pengecekan jadi dipastikan input ACPLN ini di seri pakai bohlam 100 watt ini rolenya normal setiap pagi harapan baru datang meninggalki temukan semangat kebisaman 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 oke ini mungkin perlu di cek untuk protect nya atur nya gak keluar sama sekali itu langkah pertama kita jeda dulu karena gak ada yang megangi pokoknya nanti pelan-pelan kita belajar bersama mencari gimana rusaknya oke kita jeda dulu oke kita lanjut untuk langkah kedua ya kita siapkan su 12 volt kita setting di 12 volt untuk menyalakan alat ini cwm universal ya untuk menyalakan alat ini ini langkah kedua untuk pengecekan mesin nas ini bagian sekundernya masih bagus apa ndak masih jalan apa ndak kita gak perlu cek satu persatu atau bongkar semuanya kita cukup lepas ini aja ya lepas traponya aja ini kita lepas bagian bagian cukup dilepas ini nanti kita lem lagi kita cek satu persatu ini ada empat ravo ya dilihat dari kuning ada empat merah ada empat ya kita colokkan kabel kuning ke prop hitam kabel merah ke prop merah nanti output ini harus keluar jika normal jika tidak normal output ini tidak ada tidak ada tegangannya ya jadi kita gak usah perlu repot-repot untuk melepas semuanya untuk apakah ini salah satu aja rusak cukup di di apa namanya di cek pakai alat ini sudah bisa ketemu nanti ya posisi on oke ini langkah kedua ya ini untuk pengecekan langkah kedua ya kita pelan-pelan saja jadi nanti belajarnya biar mudah ya ini sama-sama belajar saya juga belum cukup mahir untuk servis seperti ini kita sama-sama belajar sama-sama berbagi oke kita siapkan dulu untuk jadi persiapannya seperti ini 12 volt masuk ke alat ini ini gak usah perlu gak usah perlu ditancapkan ke listrik untuk kabel inputnya ya cukup begini aja untuk ngecek keseluruhan ini agar lebih mudah supaya gak usah bongkar-bongkar bagian sekunder bagian sekunder tuh kalau kurang jelas adalah bagian outputnya dari mesin last ini ya bagian outputnya meleputi apa saja ya ini 16 dioda 4 travel dan 1 cok ini ini 1 induktor induktor filter dan ini sound resistor ya pokoknya intinya supaya mudah pengecekannya gak usah bongkar-bongkar jadi kalau sekunder gak rusak kita gak perlu oh gak perlu diobok-obok area situ gitu ya ini untuk pengecekannya seperti ini ini ada 4 trafo ya kuning 4 merah 4 ya kita cek satu-satu trafonya keluar outnya apa enggak ini kita umpamakan cek trapo utama trapo pertama dulu ya ini saya kasih apa namanya kawat biar bisa masuk ke sini kita nyalakan oke kita nyalakan nah ini kita ukur tegangan outnya kalau outnya ada dipastikan trafonya gak bagian bagian sekunder gak ada masalah ini kita colokkan untuk inputnya ini plus minus nah ini dash keluar 44 volt nah ini trapo utama trapo yang pertama keluar 44 volt dan saya pastikan trapo pertama gak ada masalah kita beralih ke trapo kedua kita beralih ke trapo kedua kita beralih ke trapo kedua ini trapo kedua berarti di sini ini trapo kedua oke ini trapo kedua ini trapo kedua merah tetap merah hitam tetap hitam oke ini trapo pertama tetap merah hitam tetap hitam ini tadi trapo pertama kita pelan-pelan kita pelan-pelan saja belajarnya biar sama-sama memahami ya nanti kita cari bersama permasalahannya oke untuk trapo kedua dapat 43 volt ya dipastikan trapo kedua baik-baik saja oke lanjut kita pindah ke trapo ketiga oke kita pindah trapo ketiga ini trapo ketiga dan ini urutannya beda-beda guys bisa di tengah bisa di pinggir tapi untuk satu trapo tuh kabelnya ada dua inputnya untuk input primernya yaudah ini trapo ketiga kita cek ada tegangannya apa ndak oke masuk 44,9 ya ini 44,9 dipastikan hampir rata ini untuk tegangan out-nya ini lanjut ke terakhir untuk trapo yang terakhir kita lanjut ke sini oke nah ini trapo yang terakhir coba kita cek lagi ini seperti ini 47 guys ada 47 ini sekitar 47 VDC jadi jadi saya simpulkan untuk bagian sekundernya kita nggak perlu bongkar ya karena tadi kerusakannya dari pertama udah nggak keluar out-nya ini bagian sekunder nggak ada masalah ya kita off-kan dulu untuk langkah kedua untuk langkah kedua cara mudah menganalisa kerusakan pada mesin tas rino 300 ampere atau mma 300 oke kita lanjutkan ke langkah ketiga ya langkah ketiga kita jeda dulu lanjut guys langkah ketiga ya langkah ketiga eh kita pastikan untuk mengukur dari drive-nya ini menuju ke drive ke DT ya dan ini harus balance semua ini diantara K16 MOSFET ini harus balance nah jika ini sudah sesuai balance maka bagian mainboard ini nggak ada masalah ya bagian mainboard ini nggak ada masalah ini bagian PWM controller ya dan ini transistor driver tipe N dan tipe B channel untuk MOSFET nya dan uniknya lagi di mesin laser rino seri ini ini ada bug converter nya atau DC ke DC jadi ini hanya pakai trafo ini 3 ampere 3 ampere ini outputnya 12 volt CT 12 VAC lalu masuk LQ ini menjadi 15 volt nah sedangkan ini butuh tegangan sekitar 28 26 sampai 28 volt kenapa ini input nya 12 bisa sampai sini 28 volt karena ada bug converter nya ada istilahnya ada step up nya di rangkaian ini yaitu ini antara lain step up nya ada IC yaitu IC 3843 tl3 tl3 843 tl3 843 843 tl3 di udah di udah di udah ultrafase terus mosfet rfz 44 ya jadi tegangan ini dari 15 volt di step up menjadi 28 volt untuk nge drive untuk supply ini untuk supply driver ini ya kasus mesin last ini rusaknya sudah ketemu ya kemarin sudah saya cek pwm nya ternyata juga ada transistor yang yang sat 8550 tapi ini sudah saya ganti normal dan salah satu mosfet ini ada yang jebual toshibaka 4107 di area sini kita langkah ketiga ini langkah ketiga ini langkah ketiga ini cara mudah menganalisa mesin last yang mati total atau protek ya ini detik kemarin rusaknya tuh protek nggak keluar sama sekali harusnya DC nya ini nggak keluar sama sekali ini langkah ketiganya seperti ini kita nyalakan pakai supply ini 15V karena ini outputnya 12VAC masuk ke elko ini menjadi 15V kita pakai 15V untuk mensupply pwm ini oke kita persiapkan dulu kita persiapkan dulu ini ground dapet dengan plus dapet ini dioda nyala kita nyala pakai settingan kita kita cek satu persatu kita cek satu persatu kalau di rumah nggak punya asyloskop bisa pakai multimeter multimeter dc pakai multimeter dc bisa kita taruh ke ground ini ground ini adalah ground relay yang sama seperti ground ini pertama-tama kita cek inputnya 15V masuk 15,3 tiga sana 15 sini 15 ini inputnya lalu kita masuk ke step up nya step up nya sekitar 28V jadi dari 12V menjadi 28V 27V kita dapat ke dioda ini bodinya ini masuk 27V tegangan 12V VAC di step up menjadi 27V oke kita lanjut ke titik berikutnya ke bodi MOSFET karena ini PWM sudah on ya PWM ini sudah on sudah menunjukkan angkarnya jadi bodi ini harus sekitar 15V ya bodi ini keempat-empat nya harus sekitar 15V kita coba nah ini 15V harus sama semua 15,3 ya terus ini juga 15,3 yang kedua ini yang kedua ini yang kedua 15,3 terus berikutnya yang keempat 15,4 terus berikutnya lagi terakhir 15,4 ya bagaimana kalau kita protect kita pasang aja ini kita shotkan titik protect nya nah ini kita pasang coba shotkan ke protok nya jadi kalau protect kalau protect kalau protect di bodi ini akan 28V kalau PWM nya tidak menyala atau PWM nya bermasalah di bodi ini akan sama seperti tegangan yang di dioda yaitu yaitu 27,8 nah ini tegangan di bodi dioda sama tegangan di bodi ini sama 27V ini juga sama 27V 27,9 jika sama 27,9 jika sama 27,9 27,9 jika sama mungkin step up ini untuk menyuplai driver ini mungkin terlalu gede nanti akan saya jener turunkan menjadi 24V ya karena terlalu puanas ini TR nya MOSFET nya disini juga gak keluar gak ada tegangan keluar oke itu langkah protect itu langkah protect nya terus kita ke langkah kita cabut dulu ini kita nyalakan lagi pwm nya kita nyalakan lagi pwm nya kita nyalakan lagi pwm nya 15 oke guys ini ini melanjutkan yang kemarin part nya sudah nyampe dan sudah saya pasang ini salah satunya MOSFET ini mati 1 dan ini sudah bisa sudah bisa dan sudah bisa sudah bisa sukses oke untuk kemarin ini kerusakannya ada banyak musbetnya ini mati 1 serinya 2 3 berapa kemarinnya lupa terus ini juga mati kemarin untuk hotemnya ini IRF Z29 ini juga mati 1 kemarin terus sekalian ini saya ganti isinya ini juga untuk drivernya ini juga mati kemarin jadi ini kemarin sangat banyak yang shot ini area kontrolernya ini mati sebelah sini mati 1 sudah saya ganti ini pakai trapo besi 3A untuk menghidupkan ini terus di poster di step up menjadi 24V pakai IC 3843 pakai IC 3843 384 3A ini 3843 guys 3843 ini dari sini 12V helco ini trafo ini 20V masuk ke filter ini menjadi 15 atau sekitar 14V terus diboster pakai step up menjadi 24V ini satu dioda satu dioda dan satu mosfet satu indukter indukter oke ini sudah jadi sudah keluar tegangannya tinggal kita pasang nanti kita tes